Hai ketemu sawit yang super jumbo buahnya sudah mulai masuk musim panen sawitnya subur-subur sekali sangat banyak ya simbun sekali sawitnya jarak tanamnya di 5-8 meter kalau ngelihat secara sepintas Alhamdulillah tumbuhnya sangat subur ya sawitannya dari pelepahnya dari buahnya juga tandanya besar-besar itu adalah suara burung ya sarang walet nah bonggolnya itu besar-besar sekali ya sawitnya subur hijau ini belum di pruning sawitnya masih buah-buah pasir sebagiannya ini sebentar lagi masuk ke masa panen buahnya full keliling kayaknya ini belum matang di atas sebagian full buahnya ya Oke kita akan review lagi Nah kalau mau lihat sarang waletnya tuh ada di sana nah yang bunyi-bunyi itu istilah walet ya sarang walet tak itu burungnya atau pemancingnya saja pemancing untuk jadi manggil walet datang ya sudah jalan sawitnya yang akan jadi aktif semua nanti jika sudah mulai panen sudah mulai aktif panen ya Oke sangat subur sekali sawitnya buahnya besar-besar diatas ya buah sawitnya tuh belum mulai matang semua tinggal tunggu masa panennya ya buah pasirnya sudah lewat tinggal proses panen saja ini masih ada sebagian buah pasir sebagian sudah buah besar ya proses panennya tunggu ya paling dua tangkai lagi naik ya dua pelepah sudah bisa panen semua ini matang semua ya sawitnya subur sekali ini jarak tanamnya ini kayaknya cuman dua meter aja nih entah ini sengaja atau kelebihan bibit ya kalau yang di bawah ini jaraknya teras terasnya cukup bagus ya lumayan jaraknya 6-8 meter jarak tanamnya yang ke bawah ini buahnya sudah banyak pada jatuhan ya terlalu lemasak sekali buahnya Nah kita lihat terasnya buahnya bagus ya untuk akses-akses jalannya ke sana nih luar biasa sawit yang subur sekali nah buahnya banyak ya Oke jadi ketika kita masuk pohon sawit sangat terimbun tidak kena matahari lah ya tidak kena matahari adem udaranya bagus hawanya sejuk ya cuman kita tetap ekstra hati-hati kalau masuk ke arah sawit ini biasanya di dalam-dalam pelepah-pelepahnya tuh dijadikan sarang ular ya ular-ular kobra biasanya pada bertelur di area pelepah sawit ya atau dibawa-bawa sini di area semak-semaknya ini jadi nanti semua bersih semua nih kita sudah mulai panen ini akan dibersihkan semua ya sehingga panennya aman ya jadi gitu ya rekan-rekan sawit yang super super subur ya ini lagi menunggu untuk proses pemanenannya ini sudah ini terawat ya sawitnya sangat terawat cuman memang belum secara full karena hanya untuk akses perawatan saja tuh akses ngeluarkan buah belum ya jenisnya tinggal tubuh-tubuhan yang ringan saja ini tinggal disemprot pakai pesticida udah selesai semua ini dan bisa sudah diarekan untuk area pak panennya begitu ini berbatasan langsung ya dengan area apa ini warga ya ada sarang walet ya tanah-tanah warga juga dan ini semuanya ya sawitnya seperti ini ngulik apa ya banyak sekali sawitnya lah ribuan bahkan jutaan jumlah bawahnya ya ini akan ketika panen ya harapannya suplai untuk kebutuhan dalam negeri itu tetap terpenuhi dengan bagus dengan produk-produk sawit kita yang banyak seperti ini ya jadi kayak kayaan kita itu kita manfaatkan sendiri untuk dalam negeri sendiri Alhamdulillah sawit dimanapun ditanam di Indonesia tumbuhnya subur ya tinggal kita pemilihan bibitnya saja dan proses panennya yang berkesinambungan supaya kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk kemakmuran bangsa dan negara kita ya rakyat kita bisa makmur seluruh masyarakat Indonesia secara pangan tercukupi oke itu saja sawitnya yang kita cek hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati